Jumpa lagi dalam seputar malas berling caget kali ini. Bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi petani kolang kaling. Sejak memasuki bulan suci Ramadan, permintaan kolang kaling meningkat hingga 100%. Saat ini pengrajin kolang kaling mampu memproduksi 6 hingga 7 kuintal per hari untuk dikirim ke beberapa kota besar. Sejak memasuki bulan suci Ramadan, petani kolang kaling di desa Bolang, Kecamatan Dayah Luhur, Cilacap, kebanjiran order. Salah satu petani kolang kaling yaitu Andi mengaku permintaan kolang kaling meningkat 100% yang semula hanya memproduksi 3 kuintal per hari, kini pesanan meningkat menjadi 6 hingga 7 kuintal per hari. Permintaan kolang kaling datang dari beberapa kota besar seperti Tasik, Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah hingga Hari Raya Idul Fitri nanti, Andi menambahkan puluhan tenaga kerja. Meningkatnya permintaan kolang kaling diikuti naiknya harga kolang kaling dari petani. Saat ini harga kolang kaling dari petani naik menjadi 10.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya 8.000 rupiah per kilogramnya. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi petani maupun pedagang kolang kaling di Kabupaten Cilacap. Untuk saat ini, di bulan Ramadan ini, saya kebutuhan per hari kuota 6 pintal untuk penjualan pemasaran ke Tasik, Bandung, Jakarta, dan Tangerang.